Disini ini adalah master remnya, pastikan tidak ada bocor, tidak ada tembusan uli. Nah ini kita bisa lihat ya, disini sudah saya kasih grace ulang, dan di bagian sebelah sini juga, lalu di bagian bawah juga sudah saya kasih grace. Bagi para pemilik mobil, jadi kita tidak sedikit-sedikit ke bengkel, sedikit-sedikit ke dalar resmi untuk membersihkan, jadi kita bisa lebih hemat biaya. Oke, ketemu lagi dengan saya Dekurnia D Channel. Nah pada video kali ini, saya akan mentutorialkan bagaimana cara merawat kampas rem mobil ya, khususnya disini yaitu kampas rem jenis tromol. Untuk semua mobil yang kampas remnya jenis tromol itu cara merawatnya dan cara membersihkannya itu sama ya, yaitu kita harus membuka kampas remnya, dan kita cek kampas remnya dan kita bersihkan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengeceknya, bagaimana cara membersihkan kampas remnya. Oke, yang pertama kita harus mendongkrak mobilnya dulu ya, mobil ini kita harus dongkrak supaya roda ini bisa, dia tidak ada beban dan ke atas, sehingga nanti roda bisa kita lepas. Semua orang pasti sudah mengerti untuk cara ini ya, pasti kita dongkrak dulu, lalu baut-bautnya, rodanya kita lepas, setelah itu roda ini bisa berlepas, dan kita bisa menjangkau bagian kampas rem tromolnya. Oke, saya akan melepasnya dulu, untuk di S-Pander Plus ini dia bautnya ukuran 22, untuk mobil lain silahkan disesuaikan ukurannya, biasanya ada yang 22, 19, dan ada yang 17. Oke, saya akan melepas bolt rodanya dulu, setelah terlepas nanti rodanya, saya akan lanjut detailkan bagaimana cara melepas rumah tromolnya dan membersihkan kampas rem tromolnya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini rodanya sudah terlepas ya, disini ada rumah tromolnya, ini harus kita lepas untuk membersihkan bagian kampas remnya. Pastikan roda sudah kita taruh di bagian situ ya, supaya aman suatu waktu jika ada musibah, misalkan dongkrak ini patah atau tidak kuat, maka masih ada ban roda yang menyanggah bodi mobil ya. Jadi tidak sampai, ini gasruk sampai ke lantai, ya, untuk melepas rumah tromolnya ini, kita harus menetralkan hand remnya, jadi hand remnya harus kita turunkan. Tapi pastikan mobil di kondisi jalan yang datar, ya, atau kita bisa mengganjal rodanya yang bagian depan, ya. Nah, ini hand remnya harus kita turunkan dulu, nah ini hand rem harus kita turunkan, dalam artian hand rem tidak mengerem bagian kampas tromolnya. Ya, setelah itu kita bisa melepasnya. Nah, ini pastikan dia bisa gerak seperti ini, lalu kita tinggal menarik bagian tromolnya ini. Ini, kalau bagian tromol ini tidak bisa terlepas sulit, kita ketok-ketok bagian rumah tromolnya ini dengan palu ya, supaya dia tidak lengket rumah tromolnya ini dengan kampas remnya. Setelah itu kita bisa mengambil rumah tromolnya ini. Nah, setelah rumah tromolnya terlepas, kita bisa melihat bagian kampas remnya, ya, dimana ini adalah sepatu kampas remnya, ya, untuk di sisi tepi-tepinya ini kita cek, pastikan kondisinya masih tebal, ya. Nah, ini masih tebal, ya, lalu kita cek di sini, ini nanti kita harus bersihkan, ya. Ini nanti kita amplas, tipis-tipis saja, asalkan ini dia kasar, ya. Jadi supaya tidak licin saat pengereman. Setelah kita amplas bagian sepatu kampas remnya, tapi tipis-tipis ya, jangan kita tekan ya, supaya tidak habis. Kita amplas tipis-tipis, intinya supaya permukaannya agak kasar. Ya, setelah itu kita cuci dengan sabun bagian sperpas-sperpas kamar. Lalu kita bilas dengan air bersih. Ya, kita cek juga, di sini ini adalah master remnya. Pastikan tidak ada bocor, tidak ada rembesan uli. Berarti menandakan kalau misalkan remnya sudah tidak pakem, itu hanya kotor saja. Tapi kalau remnya tidak pakem, lalu di sini ada rembesan uli, berarti bisa dibastikan piston kampas remnya ini dia bocor, ya. Jadi harus diganti seal-nya. Kalau di sini kering, berarti tidak ada masalah, hanya kotor saja. Ini saya bersihkan dulu. Oke, saya akan sabun dulu, saya cuci. Dan bagian piringan rumah tromolnya ini juga kita amplas tipis-tipis, ya. Kita amplas tipis-tipis supaya dia kotor-kotorannya itu terangkat ya, yang nempel ya. Ini terlihat debunya juga sudah banyak. Padahal ini sering saya bersihkan, loh. Ini biasanya saya bersihkan setiap 5000 km, lah. Ini selalu saya bersihkan. Oke, saya langsung bersihkan saja, ya. Akan saya cuci juga amplas dan sabun bagian tromolnya dan bagian tampas remnya ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, selanjutnya setelah bersih ya, bagian sini itu harus kita kasih pelumas atau gris atau stempadnya. Di sini bekas stempad yang lama ini sudah kotor hitam. Ini kita bersihkan, kita lap dulu. Kita lap dulu, pastikan bersih ya. Nah, ini kita lap dulu. Ini memang harus dikasih gris atau stempadnya. Kalau kita nggak kasih gris atau stempad, kalau bagian sini itu kering, saat kita ngerim, saat sedang berhenti, mau jalan, itu atau jalan mau menderal akan berhenti, itu akan mengetek, seperti itu ya. Nah, itu karena gesekan antara plat yang coklat ini, platnya dari kampas rem dengan platnya dari rumah kampas remnya ini. Jadi kita bersihkan. Nah, ini posisinya kampas remnya sebelumnya kan ke atas, seperti ini. Kan nggak kelihatan. Ini kita turunkan. Nah, lalu bagian yang ada bekas grisnya itu, kita bersihkan. Bagian sini, dan sini. Nah, dan bagian sini juga kita bersihkan. Lalu kita kasih gris atau stempad ulang. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini sudah saya kasih gris ulang. Dan di bagian sebelah sini juga. Lalu di bagian bawah juga sudah saya kasih gris. Intinya bagian plat yang coklat seperti ini dengan yang bertempelan dengan besi yang hitam ini harus kita kasih gris ya. Di bagian ujung-ujung ini aja. Tengah-tengah nggak usah. Ya, bagian atas dan bawah. Oke, setelah kita bersihkan ya. Setelah kita kasih gris juga. Selanjutnya kita pasang lagi bagian ini ya. Tromolnya. Ini untuk masangnya tinggal kita masukkan aja. Setelah masuk, setelah terpasang, selanjutnya kita tinggal pasang roda aja setelah terpasang. Maka pembersihan kampas remnya juga sudah selesai ya. Untuk yang sebelah kanan saya, caranya juga sama aja seperti yang belakang sebelah kiri ini. Oke, itu tadi ya bagaimana cara membersihkan bagian kampas rem tromol pada mobil ya. Untuk semua mobil caranya sama. Tidak hanya di expander cost ini aja. Caranya seperti ini. Untuk semua mobil yang tipe kampas remnya tromol, caranya sama. Ya, setelah kita bersihkan tadi. Lalu bagian kampas remnya kita amplas tipis-tipis supaya kasar ya. Lalu bagian piringan tromolnya juga kita amplas tipis-tipis. Setelah itu kita cuci sabun. Kita siram air bersih dan pastikan bersih. Setelah itu bagian yang besi yang menempel antara besi kampas rem dengan besinya rumah kampas remnya itu kita kasih stamp pad. Setelah itu, setelah selesai, kita tinggal pasang lagi piringan tromolnya. Lalu rodanya kita pasang, jangan lupa kencangkan bautnya. Ya, untuk cara yang sebelah kanan belakang, yang tromol juga, itu caranya juga sama ya. Jadi, tidak saya videokan. Cukup mewakilkan satu cara aja supaya tidak panjang-panjang videonya. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya, saya akan memideokan bagaimana cara membersihkan kampas rem depan ya. Nah, untuk kampas rem depan ini dia tipenya adalah tipe... Cakram. Jadi, bagaimana cara membersihkannya? Karena yang tadi itu tipe tromol, yang depan ini tipe cakram, pasti caranya berbeda. Ya, nanti akan saya videokan next video cara membersihkan kampas rem cakram. Untuk semua mobil juga caranya sama. Oke, itu tadi ya bagaimana cara membersihkan kampas remnya bagian belakang yaitu tipe tromol. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke temannya supaya video ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat membantu kita. Nah, bagi para pemilik mobil, jadi kita tidak sedikit-sedikit ke bengkel, sedikit-sedikit ke dalam resmi untuk membersihkan. Jadi, kita bisa lebih hemat biaya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Lancar rezekinya. Amin. Sub indo by broth3rmax